Oke guys, disini gue bakal kasih liat pola makan gue dari gue awal start nge-gym sampai sekarang. Gak sampai sekarang juga sih, sekarang gue udah berantakan makannya. Tapi awal-awal gue gym yang gak membentuk badan jadi ada sih speknya gitu. Itu gue ada jaga makan, ada pola makannya yang bener gimana, ada perjem-jemnya gimana. Nah, sebelum itu gue kasih info dulu. Nah, gue itu awal nge-gym itu startnya dari umur 19 tahun ya. 19 tahun itu gue dari badannya kurus banget. Itu mau naik-naik ke kuliah kayaknya 19 tahun ya. Nah, badannya kayak gini nih. Ini fotonya. Nah, ini masih kurus banget kan, kelihatan kan. Nah, setelah itu gue nge-gym kan. Gymnya itu start dari 19 tahun ya. Nah, itu kan bak. Gue itu bakking selama 3 tahun. Kan tadi start dari 19 ya. 19, gue bakking, proses bakking itu 3 tahun jadi umur 22 sampai umur 22. Nah, gue dapet badan kayak gini nih, bakkingnya. Jadi gak gede-gede banget karena kan gue susah makan juga sih orangnya. Nah, pas umur 22, 22 kan itu pas kuliah ya. Dua-dua itu pas kuliah, gue itu mau cutting tuh. Mau cutting, mau apa, ngebentuk. Ngebentuk perut, baru sama ada. Bagian nutrisi gitu sih, dia bantuin gue juga. Jadi gue dikasih datwal makan-makannya gitu tiap hari begini. Nah, itu gue buktiin sih yang emang berhasil sih. Gue kan dari bakking itu gue ke cutting tuh dari umur 22. Nah, gue udah kayak ngebentuk gitu badannya udah kelihatan jadi itu di... Kayak 4 bulan. Dan 4 bulan udah kelihatan jadi karena gue... Karena gue makannya gue atur banget kayak sesuai dia gitu. Ada jam-jamnya, makannya pagi gimana, siang gimana. Nah, gue ikutin banget. Nah, pas itu 4 bulan hampir berhasil. Terus udah 6 bulan udah hampir kelihatan banget. Tapi gak banget sih, susah sih. Bagian perut itu susah. Susah banget. Itu kalian mesti... Bener-bener minyaknya itu gak ada sama sekali ya. Dikit banget minyaknya itu susah kan. Apalagi kalau makan gimana kan pasti ada minyaknya. Apalagi gak pake olive oil gitu teman. Nah, disini gue bakal... Apa ya? Kasih uncuk nih gue waktu pas dikasih pola makan itu sama si bagian nutrisi itu. Apa aja nih. Yang pertama ini di pagi hari. Pagi hari gue makan kayak... Sampai jumpa. Kalau tunggu pas 2 menit kita angkat telur kampungnya, oke? Ini gue gabung biar hemat aja. Hemat api ya. 6 menit ya. Kita angkat telur ayam kampungnya. Karena mau setengah lap. Oke. Yang ini kita diamin dulu. Ini buat yang sore makan sore. Mesti direbus matang banget. Pagi harinya itu sekitar jam bangun tidur kalian. Bangunnya kan kalau kalian pasti... Antara jam 6 atau jam 7 ya. Nah, jam 6 atau jam 7 kalian makan ini. Ini ada... Telur. Terima kasih. Yang next 5 kalian sedang. Amin. Terima kasih. 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 Terserah. Terima kasih. 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 Terima kasih.